It's Smile Resident Evil dan game-game lainnya Dan jangan lupa follow gue di Instagram At Richard Koyen Kalau sudah Koy, kita lanjut Yang pertama Kalian bisa menemukan peseta ini Atau mata uang ini Di bagian pertambangan di Resident Evil 4 Tapi bedanya Peseta ini gak bisa dilihat Atau gak ada apa-apa sama sekali Kalau kalian mencoba mendekat Kalian akan menemukan sebuah tombol Untuk mengambil peseta yang invisible ini Atau gak terlihat Entah ini kenapa gak bisa dilihat Apakah Capcom itu salah taruh item Di situ Atau mereka tuh lupa render Untuk tekstur mata uangnya Atau pesetanya Kedua Ketika kalian naik di tower Di awal pedesaan Kalian gak bisa cuma diam di situ Karena Para Ganador ini akan melempar Molotov ke kalian Yang entah tuh Dari mana mereka dapetin Molotovnya Dan sepertinya Molotovnya itu gak habis-habis juga Ketika mereka melempar Molotov Dan darah kalian Sampai habis Tenang Kalian itu gak bisa mati Ketiga Ketiga Pengisi suara Pengisi suara dari Leon juga Di R4 Keempat Keempat Pada awal di bagian rumah pertama Ketika kalian itu baru sampai Dan ketika kalian itu membunuh Ganado Di dalam dan keluar Di situ kan ada Ganado juga tuh Pas kalian lari ke arah tujuan Ke dalam inti desa Mereka itu gak bakal ngejar kalian Dan pas kalian pancing lagi mereka Terus kalian balik lagi Walaupun udah di dekat mereka Mereka itu gak bakal nyerang kalian Plus mereka cuma diem aja Terus mereka balik lagi di posisi awal Pas kalian lompat dari jendela Atau keluar dari rumah Pas kalian lompat dari jendela Kelima Taukah kalian Pengisi suara dari Ashley Graham Di R4 Alias si beban ini Adalah pengisi suara dari Sandy Cheeks Si Tupai Di kartun Spongebob Pantos suaranya tuh Nyeselin banget Keenam Kalian bisa nembak Bahkan kalau timing kalian itu bagus banget Kalian juga bisa pisau kapak Panah Atau senjata kebun lainnya Yang dimiliki Ganado Tanpa harus keluarin peluru Ketujuh Ketika kalian di New Game Di R4 Terus kalian ke arah jembatan Kalian bisa menemukan Para Ganado Lagi nongkrong di atas bukit Tapi kalau kalian baru main Di New Game Plus Alias udah tamat Ketika di jembatan Para Ganado tuh Udah gak ada Kelapan Ini mungkin banyak yang udah tau Tapi ya gue tambahin aja Kalian bisa menemukan Red Herb Pada awal desa Di bagian kanan Berdekatan dengan si anjing Kesembilan Taukah kalian Pistol Killer 7 Di R4 Itu sebenarnya adalah game action adventure Dari Capcom Yang rilis pada tahun 2005 Di Gamecube Dan PS2 Kesepuluh Ketika kalian udah mau Memasuki area kastil Dan berhasil menembak Trek yang mau nabrak kalian itu Coba kalian berjalan Sambil menghadap pintu Para Ganado Yang seharusnya itu Mengejar kalian Mereka tuh gak bakalan muncul Nah pas kalian udah jauh Terus menghadap Kedepan di kastil Barulah para Ganado itu Bakalan muncul Oke itu saja Sepuluh fakta menarik di area 4 Yang singkat Kalau kalian ada tambahan hal Menarik di area 4 Silahkan komen aja di bawah Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan until next time I will see you guys In the next one Peace out Bye-bye Sub indo by broth3rmax